Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Anto Channel. Channelnya para petani organik seluruh Indonesia. Khususnya para petani kunyit hitam organik dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli'ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad. Amma ba'du. Kawan-kawan semuanya, pada kesempatan hari ini saya dokumentasikan kebun kunyit hitam. Progres kebun kunyit hitam saya. Yang berusia sudah dua bulan. Ada juga yang baru pindah tanam dua minggu dan satu minggu. Oke bagaimana progres kebunnya? Mari kita tonton videonya sampai habis. Jangan di skip ya kawan. Insyaallah bermanfaat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat menyaksikan video berikut ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semuanya. Ini kunyit hitam saya jalan satu bulan setengah lebih lah. Belum dua bulan ya. Karena dulu penanaman pindah tanam itu di awal Desember ya. Kalau nggak salah tanggal 5 Desember. Sekarang tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 29 atau 28 ya. Jadi belum genap dua bulan ya. Dua bulan pindah tanam. Sudah subur seperti ini. Nah itu anakannya. Itu anakannya. Ini indukannya sudah doormennya sudah mati. Ini anakan semua nih. Coba kita hitung. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ada sepuluh pohon. Dalam tempoh dua bulan. Sepuluh pohon. Nah ini selesai saya treatment semprot ya. Semprot sama apa itu metatoda atau apa namanya. Yang bekicot atau bekicot. Siput kecil yang tanpa cangkang ya. Yang kerjanya mata-matain batang bawah ya. Bagian bawah. Dimakan batangnya bagian bawah. Digrepes-grepesin. Lama-lama habis. Termasuk kucuk mudanya juga. Nah saya kasih contoh seperti ini nih. Nah ini nih. Yang terserang sudah ada beberapa pohon. Tiga pohon kalau nggak salah. Ada tiga rumpun ya. Nah ini nih. Ini yang terserang binatang metatoda. Nah tuh. Begitu. Ya jadi digrepesin tuh. Nah ini. Ya. Seperti ini lama-lama jadi mati satu rumpun. Nah ini mudah-mudahan ini selamat ya. Sudah disemprot. Sudah banyak daun yang anunya. Daunnya tuh seperti ini nih. Ini awalnya waktu masih kuncup. Masih kecil. Ini diganggu sama metatoda ya. Siput kecil yang tanpa cangkang. Ada tirang lebih tiga. Sampai tiga sampai lima rumpun lah. Yang terserang. Nah. Coba kita cari lagi yang lain. Bagai contoh ya. Supaya kawan-kawan tahu ya. Binatang metatoda. Nah ini nih. Ini juga kena ya. Mudah-mudahan ini. Sampai disini berhenti ya. Tidak makan lagi. Nah ini nih. Ini. 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 Ini waktu baru nongol. Tunasnya ini sudah dimakan di dalam ya. Di dalam nih. Begitu mekar itu jadi cacat begini. Daunnya lobang-lobang. Daunnya lobang-lobang. Batangnya bagian bawah digrepesin. Ini bagian sini. Kita lihat sini. Ini binatangnya gak kelihatan ya. Operasinya malam. Nah ini nih. Bekas-bekasnya ini nih. Daun-daun. Habis tuh. Pangkal-pangkalnya ya. Ini diserang waktu masih kuncup. Masih kecil ya. Bebitu nongol. Langsung seperti ini. Nah ini nih nih. Ya. Grepes-grepes kan itu. Tuh. Grepes-grepes tuh. Binatangnya gak kelihatan. Binatangnya ada di dalam tanah ini. Di metan. Makanya. Disebutnya metatoda. Oh. Ini juga tuh. Ya. Seperti ini tuh. Ini kuncupnya ya. Kuncup dari kecil sudah diserang ini. Dari bawahnya tuh. Dari dalam tanah sudah diserang ini. Kecil binatangnya. Nah seperti ini. Mudah-mudahan setelah disemprot. Habis ya. Musnah ya. Ini kerjaan kucing nih. Kucing berak disini nih. Udah. Diusir tetap aja. Datang lagi. Datang lagi. Ini. Mendatangkan jamur nih. E-nya kucing yang masih baru. Belum terpermentas. Mendatangkan jamur. Wah susah banget emang kucing ini. Sudah saya ratain. Datang lagi. Datang lagi. Tadinya bagian sini nih. Bagian sini nih. Yang selalu ada kucing berak. Disini udah saya ratain. Pindah ke sana. Dari dulu nih kucing. Alhamdulillah. Nah ini lagi nih. Keserang. Tuh ya. Seperti ini nih. Ya. Tama metatoda itu ya. Seperti ini nih. Nyerang. Kuncup. Dari mulai nongol kecil. Udah diserang. Dihkan. Bolong-bolong. Pada grepes daunnya. Batangnya juga. Nah itu. Ini baru kali saya semprot ini. Karena saya beli obatnya itu. Nunggu tiga hari online ya. Ini daunnya nih. Bekas. Yang kena nih. Udah saya buang-buangin. Glepes-grepes. Ini bagian sini nih. Jadi kosong ini nih. Nanti ditanjangin disini. Ya itulah kawan-kawan semua. Harus waspada dengan hama metatoda. Yaitu. Pelan tapi pasti dia serangannya itu. Kalau gak segera di. Apa itu. Diatasi. Ya dikendalikan. Maka bisa habis ini rumpun semuanya. Oke teman-teman. Sampai disini dulu. Jumpa lagi di. Konten berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Robil Alamin. Terima kasih. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Yang telah menonton video saya. Sampai dengan selesai. Tanpa sedip ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih. Kepada kawan-kawan yang telah memencet tombol subscribe. Like, share, dan komen. Sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih. Jajak Allah. Khairun Khashiro. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh.